Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya ya menginstal micmon atau disebut dengan mikrotik hotspot monitor di OpenWRT ya teman-teman jadi fungsinya untuk membuat pocher dan manajemen mikrotik yang kebetulan tersambung dengan STB kalian teman-teman jadi seperti itu ya Nah pertama-tama kita masuk ke terminal dulu ya teman-teman kemudian kita update repo dulu ya jadi di sini diketikan saya gedein ya opkg spasi update seperti itu teman-teman kemudian kita enter nah ini kita tunggu ya sampai selesai jadi buat teman-teman yang punya mikrotik dan ingin memanajemennya dari STB atau OpenWRT silakan menggunakan cara ini ya teman-teman kita tunggu sampai proses selesai ya jadi sudah selesai teman-teman nah selanjutnya kita akan menginstal paket tambahan ya yang dibutuhkan untuk ke apa micmon ini teman-teman jadi kita tinggal ini ya opkg nanti saya sertakan ya di deskripsi teman-teman jadi seperti ini kita paste di sini ya bisa gedein dulu ya teman-teman seperti ini nah seperti itu ya teman-teman setelah itu kita enter lagi kemudian kita tunggu proses penginstalannya sampai selesai juga ya teman-teman nah selesai kan teman-teman nah selanjutnya kita edit file UHTT PD yang ada di folder secara etc konflik ya teman-teman jadi caranya seperti ini Oke saya gedein lagi ya jadi ntar saya bersihkan dulu ya oke kemudian jadi disini kita ketikan nano spasi slash etc dan slash lagi konflik kemudian slash lagi UHTT PD seperti itu ya teman-teman kemudian kita enter nah akan terbuka seperti ini ya teman-teman nah harap teman-teman menambahkan ya cukup menambahkan satu baris saja jadi disini di belakang tulisan 50 ini kita enter teman-teman teman-teman namun kursornya kita pakai pindahkan pakai ke arah ya arah kiri kanan atas bawah seperti itu nah disini kita enter teman-teman enter seperti ini kemudian kita spasi terus sampai disini temen-temen kita sejajarkan saja ya biar rapih nah disini kita tambahkan option spasi index underscore peg seperti itu ya teman-teman kemudian spasi tanda kutip kemudian disini ditulis indeks titik html indeks titik html koma spasi indeks indeks sorry indeks titik php nah seperti itu ya teman-teman indeks titik html indeks titik php kemudian kita tutup lagi oke teman-teman jadi kalau sudah sampai disini silahkan teman-teman klik ya kemudian ctrl x ya teman-teman nah lalu tekan enter ya tinggal tekan yes atau atau bisa juga dengan ya ya teman-teman ya seperti ini ya jadi sudah sampai disini ya teman-teman nah selanjutnya kita download file mikmonnya ya jadi sebelum kita download kita ke folder www dulu teman-teman www jadi disini diketikan cd spasi slash www seperti itu teman-teman kemudian tekan enter nah jika sudah tekan enter kita bedain dulu ya nah ini kita copy teman-teman nanti saya sertakan juga ya di deskripsi ini kita copy kemudian kita paste disini seperti itu kemudian kita enter nah ini ada proses download ya teman-teman sampai selesai nah sudah ya teman-teman sudah selesai jadi kita unzip dulu ya teman-teman ini kan masih dalam berbentuk zip jadi disini kita ketikan lagi saya gedein dulu ya sini kita ketikan lagi unzip spasi master.zip master.zip nah seperti itu teman-teman saya gedein lagi ya biar lihat prosesnya kemudian kita enter seperti ini nah ini sudah ya teman-teman nah jika sudah terextract seperti ini kita ke sistem kita ke sistem dulu ya teman-teman sistem kemudian file explorer ini lip page ini lip page aja ya kita ke file explorer nah setelah di file explorer teman-teman masuk ke folder kemudian ini master kemudian ini master zipnya di hapus aja ya teman-teman kita hapus oke nah ini micmon p3 master kita ganti nama ya teman-teman biar nanti ini mempermudah mengaksesnya jadi disini kita kasih nama micmon aja ya micmon kemudian klik oke seperti itu teman-teman nah ini sudah berubah ya namanya nah kemudian selanjutnya harap teman-teman masuk ke terminal kembali ya terminal kemudian saya ketein dulu yang teman-teman harus ketikan disini slash etc kemudian slash lagi unit titik d kemudian slash lagi uhttpd kemudian spasi restart seperti itu teman-teman jadi kita restart dulu uhttpd nya ya jadi nggak perlu restart std-nya oh sorry saya salah tulis teman-teman ini bukan etc etc disini harusnya etc nah sudah ya seperti itu oke kita enter nah sudah selesai berarti micmonnya sudah bisa diakses disini teman-teman jadi saya gedein lagi coba ya kita akses aja disini kita copy ya ip mikrotik apa ip stb kemudian slash tadi namanya kan micmon setelah kita rename ya teman-teman micmon kemudian kita enter pinat nah sudah bisa kan teman-teman jadi di sini passwordnya mp micmon kemudian passwordnya 1234 seperti ini oke sudah bisa kan ini sudah bisa teman-teman tinggal editor belum save ya tinggal editor seperti ini nah coba kita kembali ke dashboard apa sorry kita ke dashboard jika sudah diisi ya teman-teman jadi ini sementara mencari mikrotik tapi saya tidak punya mikrotik ya teman-teman jadi seperti itu kemudian kita kembali ke session nah seperti inilah tampilannya admin setting seperti itu ya teman-teman coba kita tambah router lagi nah kita kembali ke admin setting nah k2 router tambah lagi kembali lagi ke admin setting nah seperti itu teman-teman coba kita refresh iya warnanya berubah jadi pelangi-pelangi seperti itu nah like time jalan ya teman-teman jadi seperti itulah cara menginstal mikmon di openwrt baik terima kasih banyak saya rasa cukup sampai disini ya teman-teman semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh